Pemerintah Tiongkok secara terbuka mencelah Christian Bell, sang pemeran Batman, setelah Bell dikasari oleh penjaga keamanan rezim. Hal ini terjadi saat Bell mencoba mengunjungi aktivis buta Tiongkok, Chen Guangcheng, di mana penahanan rumahnya telah memicu protes di Tiongkok dan internasional. Menurut jurubicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Liu Weyman, Bell disambut di Tiongkok untuk publisitas, bukan untuk membuat berita. Tiongkok tidak mengundangnya ke beberapa desa di Santung untuk membuat berita atau film. Jika dia ke sana untuk membuat berita, ini tidak disambut Tiongkok. Bell dan juru kamera CNN didatangi oleh petugas keamanan berpakaian preman di desa Tungseku di Provinsi Santung, di mana aktivis Chen Guangcheng menjalani tahanan rumah selama 15 bulan. Chen telah membuat marah pejabat Tiongkok pada tahun 2005, saat ia mengekspos aborsi paksa sebagai bagian dari kebijakan satu anak Tiongkok. Chen yang buta dipenjara selama 4 tahun dengan tuduhan menghalangi arus. Ia dibebaskan bulan September 2010, tetapi ditahan rumah sejak itu. Ia juga dilaporkan telah dipukul dan disiksa bersama istrinya. Ia juga dilaporkan telah dipukul dan disiksa bersama istrinya. Ia juga dilaporkan telah dipukul dan disiksa bersama.